Allahu akbar, Allahu akbar Sampai sekarang statusnya belum dicabut, tetap status awas Belum ada dikatakan oleh pengendalian bencana daerah bahwa eropsi belum senabung belum menurun Jadi kepada kami dimintakan supaya setelah bersebas pada Beras Tagi Sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara Karena lokasi yang lumayan jauh dari daerah perkotaan Diperkirakan jarak yang ditempuh menuju kota Beras Tagi ini sekitar 66 km dari kota Medan Kota ini kerap ramai dikunjungi oleh berbagai wisatawan Baik itu dari lokal ataupun manca negara Hal tersebut dikarenakan Beras Tagi merupakan salah satu objek wisata dataran tinggi Tanah Karo Mata pencarian penduduk yang mayoritas dari bertani dan berkebun ini Otomatis hanya mengandalkan lahan yang luas untuk bercocok tanam guna menunjang hasil dari pertanian tersebut Termasuk mereka yang telah lama menetap di bawah kaki Gunung Sinabung Hanya dari sektor inilah mereka berharap mencari nafkah untuk menghidupi tiap keluarganya Ini Gunung Sinabung yang lama terdiam Sinabung yang sekian lama membisu Beberapa tahun belakangan ini hingga sekarang Masih menunjukkan aktivitas dan hal tersebut sangat meresahkan warga sekitar yang hidup berdampingan langsung dengan Gunung Sinabung Kepulai Kepulauan awan panas dan aliran lahar dingin yang dikeluarkan seperti tiada hentinya Kerugian yang dialami masyarakat yang langsung merasakan dampaknya sudah tidak dapat dihitung Bahkan sampai harus kehilangan anggota keluarga Bila aktivitas Gunung Sinabung dapat terjadi secara tiba-tiba 2010 Awal dari kemunculan aktivitas gunung ini Kepanikan terjadi Harapan kejadian itu tidak akan terulang Akan tetapi Kembali Gunung Sinabung mengulang aktivitasnya di tahun 2013 Dengan semburan yang lebih dahsyat dari sebelumnya Dan hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini Terima kasih telah menonton! Adnan Effendi Salah seorang warga muslim yang tinggal di kawasan Kaki Gunung Sinabung Ia telah tinggal di desa tiga serangkai Kabupaten Karo ini sejak 38 tahun yang lalu Dengan lingkungan yang mayoritas non-muslim Bukan suatu halangan baginya untuk berniat membangun sebuah masjid tempat beribadah umat muslim di daerah tempat ia menetap bersama keluarganya Hingga kini Beliau dipercaya sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karo sejak tahun 2005 lalu Aktivitas Gunung Sinabung dapat jelas beliau saksikan langsung dari lokasinya Sinabung hanya berjarak kurang lebih 4,5 km dari lokasinya saat ini Dengan penuh keyakinan dan doa Ia tetap yakin suatu saat bencana erupsi ini akan segera berakhir Keadaan umat islam di Kabupaten Karo biasa-biasa aja Tapi kebanyakan umat islam Terutama yang di bawah gulung Sinabung ini banyak yang mengunsi Dan mereka mengunsi ini berpencar-pencar Ada yang di Berestagi, ada yang di Kaban Jahe Dimana mereka merasa aman, itulah mereka Dan sebagian ada juga yang di ladang-ladang Ada juga yang di ladang-ladang Karena mereka mengunsi di Kaban Jahe Mata pencariannya ke disini kan Jadi mungkin sore pulang ke tempat pengusian Malam pulang ke siang tempat mencari makan disini Ini namanya desa Dusun Tiga Serangkai Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo Saya melihat sebenarnya kalau antisipasi Hanya antisipasi masing-masing Tidak terkorinir saya lihat Tapi Alhamdulillah selama eropsi ini Kami tetap waspada dan tetap mengikuti Kadang-kadang bertunjuk daripada petugas-petugas Walaupun tidak teratur rampaknya Koordinasi kami tapi setiap saat tetap ada Bukit